Wah gak sabar kita mau nunggu ini nih guys Karena mobil nih salah satu kesayangannya Sultan Nah di sebelah kiri ini ada mobil yang RX-7 Warnanya juga udah keren juga nih Ini Supra, ini ganti warna apa gimana? Ganti warna R61 ini Skyline lagi nunggu spare part Makanya kita tarik mulut Welcome to HSR Wheel Nah kali ini Sultan lagi ada di Satisfaction Ini adalah bengkel, bodi repair Dan bisa juga untuk salon, perubahan warna Pokoknya disini untuk penggemar, pecinta, otomotif itu cocok banget Ke bengkel ini guys Nah ini kita langsung aja masuk Karena ada mobil mercy cabrio kita yang akan dicet Merubah warna dari warna standarnya itu silver Nah ini jadinya apa? Rahasia dong Ini ada, wah disini aja udah langsung dipajang nih Ada Alpina Ini BMW yang salah satu rare juga Nah ini spionnya contohnya nih Bukan, ini bukan rusak Ini emang kalau gue bilang setelannya begini Ini emang bawahnya begini Bawahnya begini Jadi kalau dia untuk ngelipat Naiknya ke atas Karena dia panjang Kalau dimasukin ke dalam agak susah mungkin Gitu Gitu, langsung aja kita gerbek ini bengkel Nah guys kita udah di dalam bengkel dari distaksi inspection ini Nah itu ada Om Dolit Nah, gue pengen tanya-tanya ke Om Dolit mengenai mobil mercy ini Om Dolit Halo Siang Om Gimana kabar Om baik? Alhamdulillah Nah itu yang perlu Om Dolit Gimana gimana? Ini kan Sultan dateng kesini mau ngeliat ini mobil Udah kita antar kesini waktu itu udah berapa lama? Semingguan ya? Iya kurang lebih semingguan Semingguan nih Semingguan Ini udah diapain aja nih Om mobil nih? Yang pertama kita trondolin dulu nih Trondolin Trondolin, beres Kita dempulin, kontrol lagi Epoxy ini udah sebenernya udah 70% lah 70%? 70% kita tinggal nunggu warna nanti Nunggu warna Nah ini belang-belang seperti ini berarti ini epoksinya nih Om ya? Iya, ini kita epoksi Jadi abis di dempul Rapi, beres, di amplas Kita epoksi Banyak cacatnya gak sih Om di mobil ini? Cacatnya sih gak begitu banyak Cuman ada sedikit belombang Karena mungkin kemarin fitting kaki ya Iya bener Jadi kita rapiin lagi Rapiin lagi Nah ini di amplas-amplas Begini nih Udah di amplas Om ya? Udah, udah Udah tinggal kita cek lagi nanti terakhir Baru masuk kebut Kita spray warna Nah untuk poxy-nya Kita pake apa nih Om? Ini kemarin pake belkot TU2K Survecer Dia memang khusus Di dempul Khususus untuk di dempulnya nih? Untuk di dempul sama Cet lama lah Oh, cet lama Bahasa gaulnya All pain Wah bener Bahasa gaulnya Ada keribetan gak sih Om? Karena ini kan mobil Eropa nih Apalagi untuk nge-foxy nya Untuk ngedempulnya Itu sampai saat ini ada kendala gak sih? Gak ada sih Cuman kendala paling tuh nanti karet nih Kenapa tuh? Karet ini kan kalo di Mercy Yang tahun-tahun muda Karetnya itu di double tip Double tip Nah kita masih bingung tuh Mau dicopot Apa mau di Apa? Tapi kalo gue saran sih Dicabut Cuman nanti kita mungkin laporan dulu ya Boleh, siap Karena dia untuk karetnya Ini di bagiannya Kan atasnya gak ada nih atapnya Bener, dia cabrio Karetnya di bagian pintu ini Om ya? Yang kendala itu di bagian pintu Bagian pintu Nah ini Karetnya dia di double tip Oh ini double tip ya? Kalo biasanya kan Kalo mobil-mobil yang diumum itu Clip Clip dia Bisa dibongkar pasang Nah ini dia di Double tip Double tip guys Nah ini berarti tahap pertama udah nih Om Gunakan belkot Nah selanjutnya tahapnya ada apa aja nih? Abis gini kita naik Base coat warna Dari belkot juga nanti clear nya kita pake 6300 6300 Nah untuk warnanya ini apa? Warnanya kayaknya masih rahasia Masih rahasia? Ya kan? Jadi belum dikasih tau warnanya Belum dikasih tau warnanya Nah Karena mobil ini kan Peleknya udah Warna yang Ngejreng nih Warna krum nih Warna polis lah Bahasa tepatnya Nanti warnanya ini masih rahasia Pokoknya Tonton terus Dan saksikan terus Nah ini ditrondolin seperti ini nih Om Biar hasilnya lebih maksimal Om ya Nah Biar gak kena cat Biar gak kena cat Biar gak perlu kena cat Iya sih Kebanyakan kan Bengkel-bengkel yang di luar sana tuh Kadang-kadang suka kurang diperhatikan Jadi dalemannya kena-kena cat guys Nah ini Si Omnya ditrondolin abis Kalian nanti kita cleaning dalemnya Oh itu udah dapet Sekalian itu Treatmentnya juga dapet Dapet Wah cakep Nah untuk bagian dari pintu dalemannya Ini berarti kena cat juga nih Om Kena Dalem Pintu Dalem bagasi Oh semua pilar-pilar itu Dapet di cat semua ya Semua di cat Kecuali ruang mesin Kecuali ruang mesin Nah ini Udah di amplis Udah halus nih Tuh Ya di control sekali lagi Kalo gak ada masalah Langsung naik base coat Langsung naik base coat Nah untuk ini sendiri Berapa lama nih Om pekerjaannya Ini kurang lebih 5 hari ya 5 hari berarti Pas masuk itu langsung dikerjain Nah ini Hasilnya nih Untuk pesta pertamanya Nah untuk Yang keduanya nih Om Untuk pilihan base coatnya itu Berapa lama kira-kira? Untuk Warna mungkin Sekitar 4 harian 4 harian Wah Cepat juga 4 hari Di total baru 4 hari 2 minggu 2 minggu udah naik warna Naik warna Naik warna Bener Wah gak sabar kita Mau nunggu ini nih guys Karena Mobil nih Salah satu kesayangannya Sultan Nih Om Ini kesayangan Sultan nih Om Untuk ngonten kemana-mana Pake ini Diliatin orang terus Keveleknya begini Atapnya kadang-kadang sering gue buka Wah Gak sabar nih Nungguin mobil ini Nah Om Untuk bengkel Om sendiri nih Ini kita Alamat lengkapnya ada dimana sih Om Kita di Jalan Talah 1 Nomor 88 Nomor 88 Gampangnya sih belakang lapangan terbang Pondok Cabe Pondok Cabe Kalau gak di Instagram Atau di Maps Udah ada langsung Maps nya ya Suspection Guys Nah untuk bengkel Om sendiri nih Om Ini menerima semua mobil kah? Apa mobil-mobil yang Khusus peruntukan Warna-warna Yang gejang-gejang Yang udah modifan nih? Kita semuanya sih sebenernya Cuman emang lebih Fokus ke mobil-mobil hobi Mobil-mobil hobi Karena di sini Mobilnya Yang jarang gua liat di jalan Nah di sebelah kiri Ini ada mobil yang RX-7 Warnanya juga Udah keren juga nih Ini tahap berapa nih Om? Kalau perbandingan Dari sini ke sini nih Om? Ini udah mau finishing Ini udah mau finishing? Kita udah mau persiapan poles Ini udah persiapan poles ya Nih Begini aja bagus Kalau gua mah ini kayak Dop-dop ini Sekarang-sekarang nih Yang halus-halus begini nih Tuh Sampai bagian tulangan-tulangan Bumpernya juga Diklimis Dicet habis Ya nggak perlu dicet Nggak kita cet Ya bener Jangan Om Nah gua pingin nanya sama Om Untuk bagian mesin Kalau misalkan pingin dicet Itu kan zaman sekarang kan ada Wertak namanya Nah itu Berarti baut-baut itu kan Nggak wajib dicet Om ya? Betul Nah kebanyakan tuh Ada yang salah Sutan lihat Om Sampai baut-baut Yang nempel kayak Sockbreaker Ya Itu banyak yang dicet Bener Kalau yang benernya itu Berarti itu harus Nggak dicet ya kayak gini nih Ya Nah ini nggak dicet nih Ini dilepas Ya Jadi Pas masang baut pun rapih Kayak mana Bentukannya kayak mobil baru Bener Nah itu guys Nanti gitu tuh Nah ini mobil apa lagi Om? Ini Supra Ini Supra Ini ganti warna Apa gimana? Ganti warna Dari warna standarnya apa ini? Dari warna putih Ke Biru ini Asli Toyota nih Birunya 8x8 Oh birunya Berbeda ya? Biru Mica Metallic Oh yang itu seringnya Emang di eranya dia nih warnanya Nah ini kita ubah Ke warna biru yang ini nih Om ya Tuh Ini Warna birunya keren Ada mobil apa lagi nih Om? Disini yang Ganteng yang rare-rare nih Eh 61 Sama Skyline R32 Ada? Ada Boleh lihat nggak? Boleh Nah itu Wah ini kesempatan Sultan yang jarang-jarang Datang ke bengkel Yang Wah pokoknya the best lah Sambil ngeliat Mercy itu kita Nah ini Om ya Ini E61 Ini Skyline Lagi nunggu spare part Makanya kita tarik mundur Wah ini lagi nunggu spare part Spare part apa nih? Karet-karet Oh karet-karet Jadi kita mau fitting Udah beres semua baru Baru kita pasang-pasangin ya Pasang-pasangin Ini seri? E61 Punya kita Itu Berapa ya? E91 ya? Oh beda-beda Tapi sama wagon juga Nah ini udah Nah ini udah Tahap keberapa nih Om? Udah finishing Ini udah finishing Masih ada Nunggu karet Sama kaca Kita mau ganti Oh pantesan kacanya kebuka tuh Biar seger Biar seger Ini warna aslinya emang ini nih Om? Ini Warna aslinya kemarin abu-abu Hmm Ini kita bikin warnanya Imola Red Imola Red Memang buat BMW Di Era tahun ini Di era tahun ini Berarti warna tadi apa? Silver ya? Tadi silver Silver nih Lihat kalo Perubahan warnanya di bengkel ini Nih Om boleh izin buka gak sih Om? Boleh Tuh sampai kedalaman pintu tulang-tulang semuanya Disikat abis Disikat abis sama si Om Tuh Jadi Gak keliatan warna aslinya lagi nih Emang bener-bener Oh ini kayak mobil bawaan pabrik Dicet Sampe Kedalam-dalam sini nih Yang gak mau dicet Jangan dicet sih Ih bener Nah ini nih Ini yang Sultan suka Begini-beginian Gak dicet karet-karet Dilepas dulu Baru dipasang lagi Sultan pernah dapet waktu itu Ngeliat mobil yang Ininya ini udah kena cet nih Ininya kena cet nih Ini masih aman nih Bener-bener kayak baru banget Mobil grass Jadi kayak masuk mobil tuh Teng Ah pokoknya Normal Normal Wah ini ada Genio juga nih Om Ini punya Om Buka Customer juga Ini baru di cet apa dimana nih Om Ini kemarin repair sedikit-sedikit sih Bumper Terus bagasi Ticap mesin Oh berarti disini juga bisa Repair juga Wah tuh guys bukan hanya untuk full body Tapi disini juga bisa repair Nah ini juga ada mercy nih Om ya Ini boleh liat ga Om? Boleh Oh ini yang wagon Om ya Wagon ya Ini yang wagon nih guys Tuh ubah mobil disini wah Ganteng-ganteng Ada Camry juga nih Lengkap Ada nyum-nyum Ada motor nih Ini Wah Kalo bengkel cet Apalagi body repair Biasanya ini ngecat sendiri Ini Om ngecat sendiri Wah ini ngecat sendiri nih Ah gapapa lah gue sekali-sekali ngebahas motor dikit ya Ini keren motornya Tuh ini kekinian banget Wah ini kayak motor kontes Gak motor harian ini Tuh pokoknya kelimis abis ini Ganteng Ganteng Nah untuk motor berarti disini juga bisa Om? Bisa Semua bisa Kayak yang di Pecak Atau berobak Ya itu gapayah Om Dia cuma tulang-tulangan aja Itu ga ada bodinya kalo itu Agak susah Agak susah Nah dalam tuh ada Dalam ruangan opennya Itu ada Vespa yang dicat disitu tuh Itu diapain Om? Kemarin kita ngecow tepong ya Oh Kanan kiri Ada luka dikit Sama kita mau ngerjain dikit Banyak di dalam Dalam Biar hasilnya maksimal Om ya Ya kalo di luar sini kan kita ga tau nih Entah ada nyamuk Debu Itu Kira-kira selesainya kapan nih Mersini Om? Kalo base coatnya dipilih minggu depan Hah? Minggu depannya sih Udah Minggu depannya udah kelar Minggu depan 2 minggu Wah Berarti ini 2 minggu lagi ya Ya anggaplah 3 minggu nih 3 minggu Awal tahun Nah Awal tahun pas Dia mau mejeng nih Ke acaranya Elite Wah Om makasih banyak udah namanya Sultan Ngeliatin bengkelnya Udah ngasih tau mobil Mersini Nanti Sultan bakal dateng lagi nih Om Makan nanya-nanya ngeliatin progresnya mobil ini ke temen-temen Siap Oke Om Dolit terima kasih banyak sekali lagi Nah guys Sebelum gua pamit Ini Gua nemuin Ini katanya Amplas Nih K800 serinya Apakah ini bener-bener Amplas? Gua mau tanya Om Dolit lagi lah Om Dolit nih Om Dolit Sultan mau nanya dong Ini apaan? Ini Amplas Ini Amplas? Buat finishing Kok bentuknya kayak Tisu Tisu Sama kayak ini Gua kira lap kacamata tadi Gua mau pinjem Ini buat finishing Ini buat finishing Buat finishing Yang dipake yang ini ya Yang ada warnanya Oh bukan yang ada bulu-bulunya nih ya Kenapa pake ini? Karena Gua gak suka ada Air Amplasan masuk ke sela-sela Yang susah ngilang ini Berbeda ini bengkel Jadi Gua gak mau dibacain orang Keluar dari gua tuh Gak boleh ada Tay Amplas Nah Gitu Untuk temen-temen Yang lu pecinta Otomotif yang mobilnya Udah keren Udah ganteng Ya maupun body repair apapun Lalu temen-temen punya mobil Lu bawa kesini Untuk ngechat Body repair Salon bisa Karena Omnya aja merapiin nih Gak ada cairan yang boleh masuk Ke sela-sela Contohnya pake alat beginian Ini berarti ada step-stepnya nih om? Ada Ini ada tiga Ini sama semua? Apa gimana? Yang kuning sama Yang kuning ini 800 Yang orange ini 1200 Jadi ini juga buat Buang defect Yang Kita keluar dari cairan Kadang tuh suka ada defect Kalo emang gak bisa bersih Kita ulang Kalo bisa kita amplas Selamet Ya kita amplas Gitu Ada yang lagi amplas loh om? Ada Nah boleh Boleh Karena kan gak pake air om ya? Engga Nah ini lagi dipilihin Nah nih Tuh cara amplasnya kayak gini Ini lagi dipilihin Oh Yang kotor-kotor Ntar udah bersih Yang kotornya udah rata gini Iya Itu di amplas lagi Diratain lagi Diratain lagi Nah ini Ini udah halus nih Iya Oh dia pake microfiber juga Untuk ngilangin debunya om ya? Iya betul Oh berarti gak ada air-air disini Makanya Sultan heran tadi Kok gak ada air-airnya Kayak Orang amplas biasa Pake sabun Campur Cabun solek gitu Amplas Kering Masahin lagi Ini gak ada Disini gak ada pake air Wah Oke om Terimakasih infonya sekali lagi Wah Jadi tambah Kenetahuan nih guanya nih guys Nah guys Nah guys Begitu dulu video gue kali ini Karena ini bengkel yang keren Gue bakal datang lagi besok Untuk ngeliat Step dari mobil mercy kita Udah sampe dimana Katanya sih Seminggu lagi Ya Pokoknya Untuk teman-teman sekalian Jangan di skip-skip Tonton terus Dan untuk ke depannya Lu tinggal Buka HSR ini Lu liatin video mobil mercy ini Oke Gue Sultan pamit Untuk diri Ingat velg Ingat HSR Tengahman Uhhhh Uhhh 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 Terima kasih.